Kegiatan Kreativitas Satuan Babin Sakoramil 05, Daik Kodim 0315, Tanjung Pinang, pada Jumat 10 Maret 2023. Selepas melaksanakan kegiatan apel pagi beberapa babinsa koramil 05, Daik bergerak menuju SMA Negeri Satu Lingga. Sesampai di SMA Negeri Satu Lingga, beberapa babinsa pun disambut oleh kepala sekolah. Dalam pertemuan itu para babinsa menyampaikan maksud dan tujuan untuk memberikan peraturan baris berbaris serta menanamkan rasa disiplin waktu, etika dan sikap sopan santun kepada siswa, siswi untuk membentuk karakter seseorang yang berdisiplin dan beretika. Setelah itu para babinsa memberikan materi tentang baris berbaris dan tata cara penghormatan yang benar, serta variasi kekompakan dan kebersamaan dengan memberikan contoh yang benar. Para siswa, siswi pun sangat antusias mengikuti pelatihan PBB yang disampaikan oleh para babinsa. Satu. 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 Sentang depan. Her! Tekang depan. Her! Dalam kesempatan itu salah seorang siswa kelas 3 SMA Negeri Satu Lingga, Akbar Raja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Babinsa yang telah mengajarkan kami tentang peraturan baris-berbaris dan ilmu yang bermanfaat bagi kami sebagai bekal kami nantinya. Atas sambutan dari pihak sekolah SMA Negeri Satu, para Babinsa juga mengungkapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah memberi izin untuk memberikan pelatihan dasar PBB kepada siswa dan siswi. Yang datang ke sekolah SMA Negeri Satu Lingga ini adalah untuk melatihkan peraturan baris-berbaris dan menanamkan karakter kepada siswa-siswi SMA Negeri Satu Lingga tentang yang namanya sikap, etika, dan kerisiplinan. Mungkin itu saja agar kedepannya anak didik SMA Negeri Satu Lingga ini dapat lebih baik, lebih bijak, dan lebih profesional. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!